Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai balik lagi di channel youtube aku Wulan Channel Kali ini aku bikin video aku mau membahas Apa aja sih pantangan makanan bagi penderita endometriosis Jadi ya teman-teman baik di komentar youtube aku Ataupun orang-orang yang DM aku tuh pada tanya Apa aja sih kak pantangan untuk penderita endometriosis Agar endometriusnya tidak kambuh ataupun memperparah Nah jadi ya teman-teman yang akan aku sharing ini Berdasarkan informasi yang aku dapat dari sesama penderita endometriosis Di grup endometriosis Indonesia Dan beberapa info aku juga dapat di webinar endometriosis Indonesia Dan juga aku cari-cari searching di google Dan semoga aja yang akan aku sharing ini tuh Bisa bantu teman-teman gitu ya Yang masih bingung kira-kira aku boleh gak nih makan ini Kira-kira aku boleh gak ya makan itu gitu ya Jadi tonton ya video aku ini sampai habis Yang pertama adalah gluten Nah contoh dari makanan gluten adalah tepung-tepungan ya teman-teman Nah kenapa sih kok gluten atau si tepung ini tuh gak bisa dikonsumsi Atau harus dihindari gitu ya Karena menurut penelitian ya teman-teman Gluten atau tepung-tepungan ini jika dikonsumsi berlebihan Atau terlalu banyak dapat menimbulkan reaksi radang pada usus halus Itu kenapa orang yang terlalu banyak mengkonsumsi gluten Selalu merasa perih saat menstruasi Dan keadaan itu pun juga bisa memperparah kondisi Kista endometriosis yang akan berkembang besar Nah apa aja sih contoh makanan gluten ini tuh ya jelas pasti Yaitu makanan yang terbuat dari tepung-tepungan ya teman-teman Terutama yaitu gandum Nah contohnya tuh banyak banget Ada bakso, ada kue, ada roti Kemudian ada pasta, kemudian ada sereal Dan juga terdapat di minuman juga teman-teman Contohnya yaitu bir Dan gluten ini pun juga terdapat di produk seperti saus dan sup kemasan Jadi buat teman-teman ya Saran aku untuk mengurangi lah memakan makanan yang terbuat dari tepung-tepungan Apalagi yaitu gorengan ya teman-teman Dihindari, diusahakan tuh untuk dikurangi Nah selain gorengan juga ada yaitu nasi teman-teman ya Walaupun nasi adalah makanan pokok kita Tapi usahakanlah teman-teman untuk mengurangi jumlah porsinya Karena selain mengandung gluten Nasi juga mengandung karbohidrat yang tinggi Dan juga mengandung gula teman-teman Berikutnya yaitu dairy milk Ya olahan dari susu gitu ya teman-teman Olahan susu ini tuh yang tidak diperbolehkan Dikonsumsi oleh penderita endometriosis adalah Yang mengandung banyak lemak dan juga gulan Contohnya susu krimer, es krim, kemudian ada kejuk Nah itu harus dihindari ya teman-teman Penderita endometriosis itu boleh kok minum susu asal yang rendah lemak Jadi teman-teman bisa konsumsi susu yang low fat Yang ketiga adalah makanan yang berasal dari Padi-padian teman-teman seperti yang aku jelasin di awal ya Contohnya yaitu seperti gandum, tepung dan juga beras Karena kandungan glutennya itu tinggi Dan juga dapat bereaksi menjadi gula teman-teman Jika konsumsinya terlalu banyak itu akan berbahaya bagi penderita Seperti endometriosis dan juga penderita diabetes Yang keempat adalah makanan olahan Makanan olahan disini yang dimaksud adalah Makanan yang diolah yang dicampur dengan Perasa, pengawet, pewarna dan gula teman-teman Contoh dari makanan olahan ini yaitu ada keripik kentang Ada snack dan kemudian ada ciki-ciki Kemudian juga ada jus dalam kemasan Karena makanan-makanan tersebut ya teman-teman Sudah dicampur banyak banget bahan kimia Baik itu pewarna, pengawet, perasa dan lain sebagainya Jadi saran aku ya teman-teman Teman-teman masih boleh jajan gitu ya Tapi asal dibatesin gitu teman-teman Jangan berbih karena teman-teman tahu sendiri Dari makanan-makanan itu banyak banget kan rasa-rasa Nah otomatis rasa-rasa itu kan dari pengawet gitu ya Dari perasa buatan gitu Jadi itu kalau kita terlalu banyak Maka tuh gak baik gitu buat tubuh kita Apalagi kalau kita masih ngemil gitu ya Misal keripik kentang nih ngemil Banyak kan lama-kelamaan kan sakit gitu kan Ditenggorakan apalagi nanti kalau sudah dicerna gitu ya Masuk ke dalam tubuh kita Dan kita ternyata ada endometriosis Nah itu bisa memperburuk kistanya Selain snack dan ciki-ciki Makanan olahan lainnya itu Seperti nugget dan sosis Nah pasti teman-teman juga tahu Kalau nugget dan sosis ini tuh merupakan bahan campuran gitu ya Yang dagingnya tuh hanya berapa persen Tapi selebihnya itu berupa tepung-tepungan gitu teman-teman Yang kemudian dikasih perasa buatan seperti itu ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang suka konsumsi kayak jajan nugget, sosis di pinggir jalan gitu ya Atau yang beli di supermarket gitu Teman-teman konsumsinya jangan berlebi Karena selanjutnya yang dipantang adalah Olahan dari kedelai Pasti teman-teman penderita endometriosis tahu dong ya Kenapa sih kedelai dan turunannya ini tuh Gak boleh dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu sering Yaitu karena kandungan fitoestrogennya itu sama dengan kandungan estrogen dalam tubuh manusia Dimana kan kalau penderita kista endometriosis itu kan karena hormonal gitu ya Karena kelebihan hormon estrogennya Nah di kedelai ini tuh juga ada hormon itu teman-teman namanya fitoestrogen Jadi kalau saat kita kondisi kita hormon estrogennya tinggi Terus ditambah kita makan si kedelai ini juga berlebih Yang dimana si kedelai mengandung fitoestrogen tinggi juga Nah kemudian kan jadi numpuk nih hormon hormon atau fitoestrogen dan estrogennya ditumbuh kita Nah itu menyebabkan mengapa kista itu jadi parah gitu teman-teman Tapi bukan berarti kita gak boleh sama sekali memakan produk dari kedelai ya teman-teman Cuma hanya dibatasi aja Nah contohnya apa aja sih makanannya Yaitu ada tahu, ada tempe, kemudian ada susu kedelai, kemudian ada juga kecap Jadi teman-teman harus waspada gitu ya dengan makanan olahan dari kedelai ini Tapi bukan berarti teman-teman tuh gak boleh makan Cuma harus diimbangi gitu ya dengan makan sayur yang banyak Yang selanjutnya yaitu ada lemak trans ya Lemak trans ini ya teman-teman harus banget kita waspadai atau kita hindari Bahkan yang bukan penderita endometriosis pun tidak disarankan mengonsumsi lemak trans yang terlalu banyak Nah lemak trans itu apa sih? Lemak trans ini ya teman-teman minyak yang ditambahkan sebuah bahan hidrogen gitu ya Yang nanti akan merubah wujud gitu ya yang berupa tadinya minyak kemudian menjadi padat yaitu menjadi lemak Nah apa sih makanan yang mengandung minyak trans ini yang pasti teman-teman udah tahu yaitu minyak goreng ya teman-teman Atau minyak kelapa Nah selain banyak mengandung lemak ya teman-teman Dan minyak kan juga enggak baik gitu ya apalagi kalau dibikin gorengan gitu ya Nah itu tuh juga tambah udah gorengan dari tepung-tepungan kemudian kita goreng pakai minyak gitu kan ya Udah enggak ada nutrisinya gitu teman-teman Dan kemudian lemak ini juga terdapat pada daging merah teman-teman Jadi tuh banyak nih info-info kalau penderita endometris tuh enggak boleh makan daging merah gitu ya Oh itu tentu saja tuh salah ya teman-teman Jadi penderita endometriosis itu boleh mengkonsumsi daging merah asal yang bersih dari lemak gitu ya teman-teman Jadi kan kalau di daging kan juga ada kayak ketempelan putih-putih lemak gitu ya Jadi tuh kalau saat kita mengolah daging harus bisa milih-milih nih teman-teman Jangan sampai tuh lemaknya tuh keikutan gitu Dan juga tentunya mengkonsumsi dagingnya pun juga jangan terlalu banyak Karena ada penelitian juga ya teman-teman Orang atau wanita gitu ya 75% itu rentan banget terkena endometriosis Jika dia terlalu banyak mengkonsumsi lemak dan juga daging merah Lemak trans ini selain terdapat pada minyak goreng atau minyak sayur dan juga gorengan Lemak trans ini juga terdapat pada produk margarin dan juga makanan cepat saji gitu ya Atau junk food gitu Makanan selanjutnya yang harus dihindari yaitu makanan yang mengandung kafein Betul banget teman-teman Makanan atau minuman ya yang mengandung kafein Seperti coklat dan juga kopi Wanita yang terlalu banyak atau terlalu sering Mekonsumsi kafein dapat memperburuk kondisi alat reproduksi wanita Yang nantinya dapat menyebabkan penyakit pada tuba falopi Dan juga dapat memperburuk kondisi kista endometriosis Nah efeknya itu menyebabkan wanita menjadi tidak subur atau sulit untuk hamil Dan efek buruknya ternyata kafein ini tuh bisa bertampak menjadi osteoporosis Bagi wanita yang terlalu banyak mengkonsumsinya Jadi makanan seperti coklat kemudian kopi gitu ya teman-teman Yang mengandung kafein itu saran aku untuk dijaga Jangan terlalu banyak juga dikonsumsi Walaupun teman-teman suka kopi, suka makan coklat gitu ya Nah saran aku yang biasanya tiap pagi, siang, malam minum kopi Bisa lah dikurangin gitu Misalnya sehari cuma satu cangkir seperti itu Selain makanan-makanan tadi yang udah aku sebutin ya teman-teman Aku juga ada beberapa pantangan gitu ya teman-teman Seperti gula kemudian ada soda gitu ya teman-teman Terus kemudian makanan yang dibakar gitu ya teman-teman Karena apa ya aku sendiri tuh kalau makan makanan seperti kayak kopi Terus kayak ada minuman bersoda gitu ya teman-teman Yang terlalu manis juga pokoknya jajan-jajan ciki yang ada pengawetnya, pewarnanya gitu Langsung berdampak gitu teman-teman Langsung ngefek gitu ke perut dan tanpa lama-lama gitu teman-teman Misalnya nih aku minum seteguk kopi atau minuman yang bersoda gitu ya teman-teman Itu tuh langsung ngefek teman-teman ke perut aku, ke usus aku gitu ya Entah itu usus ataupun bagian ovarium aku gitu ya Pokoknya tuh saat aku minum udah sampai ke bawah gitu ya Itu langsung terasa perih gitu teman-teman Jadi tuh setelah aku operasi yang pertama itu ya teman-teman Aku sama sekali tuh udah gak berani konsumsi soda dan juga kopi gitu teman-teman Selain perih juga gitu ya kalau aku minum kopi gitu ya teman-teman Walaupun itu kopinya kopi yang ada susunya gitu ya Yang kopi kemasan gitu ya teman-teman Itu tuh juga ngefek teman-teman Jadi tuh kayak berdebar gitu ya Jantungnya tuh dedekannya tuh cepat Kemudian tuh kerasa lemas dan juga keringat dingin seperti itu teman-teman Jadi saat aku udah tahu kondisi aku ternyata udah gak bisa nerima kayak minuman kopi dan soda Yaudah aku stop aku gak konsumsi itu gitu Daripada nanti aku semakin parah gitu ya Nah selain itu juga aku juga mengurangi makanan yang tadi teman-teman olahan Yang ada bahan pengawetnya seperti pewarna, perasa Dan kemudian yang banyak mengandung gula teman-teman Kayak ciki-cikian Setelah gitu ya teman-teman aku udah jarang banget jajan hal yang seperti itu Udah jarang banget pokoknya tuh Kalau bisa tuh ya kita pengen ngemil apa ya mending ngemil buah lah Atau enggak misal kita bikin sendiri nih Bikin cemilan sendiri yang tentunya tuh dari bahan-bahannya tuh Yang kita tahu yang sehat mana yang enggak mana gitu teman-teman Untuk makanan yang udah aku share juga gitu ya teman-teman Bukan berarti teman-teman tuh tidak boleh sama sekali mengkonsumsinya Teman-teman masih boleh mengkonsumsinya ya asal dibatesin gitu teman-teman Dikurangi jangan terlalu banyak-banyak dan jangan terlalu sering Misalnya saat kita masak atau kita bikin makanan apa Atau kita beli jajan makanan gitu juga pilih-pilih teman-teman Jangan yang banyak mengandung minyak Jangan yang goreng-gorengan dan juga jangan yang banyak mengandung gula Ataupun yang tepung-tepungan Aku sadari juga ya teman-teman Makanan yang kayak mengandung tepung itu susah banget buat kita hindari gitu ya Apalagi nasi gitu ya Kita kan tiap hari konsumsi nasi gitu Apalagi jajan kayak ada bakso, ada miayam, ada seblak dan lain sebagainya Itu kan rata-rata kan dari tepung gitu ya teman-teman Tapi itu pintar-pintarnya teman aja Gimana cara mengakalinya gitu ya Kalau misalnya teman-teman kok tiap hari pengen makan kayak gitu ya Teman-teman harus dalam dirinya tuh harus juga udah ditekankan gitu Aku tuh mau sehat gitu Aku gak mau sakit terus Aku pengen PMSnya tuh juga sembuh gak perih gitu ya Jadi teman-teman tuh Ini tuh semua tuh tergantung sama teman-teman gitu Gimana teman-teman merawat dan mengubah pola hidup teman-teman Mengubah pola makan teman-teman Untuk alkohol jelas ya teman-teman Itu diharamkan Jadi jangan sampai lah teman-teman tuh nyoba gitu ya Gak ada manfaatnya sama sekali Setelah ini ya teman-teman Aku bakal nampilin beberapa pantangan makanan Untuk penderita endometriosis dari RSI Jadi nanti teman-teman bisa di screenshot gitu ya Kira-kira tuh apa aja gitu ya pantangannya Nah seperti ini Nah cukup sekian sharing tentang pantangan makanan untuk penderita endometriosis Di video selanjutnya aku bakal sharing gitu ya Tentang makanan apa aja yang bagus atau yang baik dikonsumsi untuk penderita kista endometriosis Nah tetep pantangin channel youtube aku ya teman-teman Semoga yang aku sharing hari ini Yang aku share di video ini tuh bermanfaat Teman-teman bisa share ke teman-teman kalian Atau ke sahabat teman-teman Ke ibu teman-teman Ke adik teman-teman gitu ya Yang wanita-wanita Agar bisa menjaga pola makannya teman-teman Yang menderita endometriosis pun bisa Hati-hati gitu ya Terhadap makanan yang akan dikonsumsinya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa like video ini Kemudian subscribe channel youtube aku Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh